Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Niam Chomsky Pada video kali ini, kami akan membagikan informasi mengenai Paca STNK untuk mobil Mitsubishi Xpander tipe GLS manual tahun 2021 Video ini kami buat karena kemarin saat menyampaikan video mengenai Xpander tipe GLS otomatik Ternyata banyak konsumen yang penasaran Kira-kira kalau untuk mobil Xpander GLS yang versi manual tahun 2021 Berapakah Paca STNK tahunannya? Nah, untuk lebih jelasnya, simak video ini sampai selesai Tapi sebelumnya jangan lupa, klik like pada video ini, tekan tombol subscribe dan nyalakan bell-nya Untuk mendapatkan notifikasi terbaru seputar Paca Kendaraan Permotor Tahun saja, inilah detail Paca STNK untuk mobil Mitsubishi Xpander tipe GLS manual tahun 2021 Untuk mobil Mitsubishi Xpander yang tipe GLS manual tahun 2021 Paca Kendaraan Permotornya atau PKP-nya sebesar 2.772.000 rupiah Kemudian ditambah dengan biaya SVT KLLC sebesar 143.000 rupiah Sehingga untuk total Paca STNK tahunan mobil Mitsubishi Xpander GLS manual tahun 2021 Totalnya sebesar 2.915.000 rupiah Artinya, bagi Anda yang saat ini sedang berencana untuk membeli mobil Mitsubishi Xpander tipe GLS manual tahun 2021 Maka, anggaran yang perlu Anda siapkan untuk membayar Paca STNK tahunannya sekitar 2,9 jutaan Tapi, angka ini bisa berbeda-beda di tiap daerah Kemungkinan selisihnya antara 100.000-300.000 rupiah Lalu, bagaimana dengan Paca STNK 5 tahunannya? Untuk mobil Mitsubishi Xpander di GLS manual tahun 2021 ini Paca STNK 5 tahunannya sebesar 3.215.000 rupiah Tetapi, angka yang kami sampaikan ini bisa berbeda-beda di tiap daerah Kemungkinan selisihnya antara 100.000-300.000 rupiah Nominal yang kami sampaikan ini juga berlaku khusus untuk Paca pertama Bagi Anda yang terkena Paca Profesif Maka, untuk nominal Paca-nya akan menjadi lebih besar Nah, kurang lebih itulah penjelasan mengenai Paca STNK tahunan untuk mobil Mitsubishi Xpander tipe GLS manual Semoga video ini dapat bermanfaat Terutama bagi Anda yang saat ini sedang berencana untuk membeli mobil Mitsubishi Xpander Nah, untuk selanjutnya Anda ingin dibuatkan video mengenai Paca STNK untuk mobil apa? Silahkan tuliskan pada bagian kolom komentar Terima kasih banyak sudah menonton video ini Jangan lupa klik like, subscribe, dan bagikan video ini kepada semua orang yang terkenal Semoga waktu Anda bermanfaat Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton video ini